Jangan lupa tombol subscribe my channel Orang yang mempunyai ilmu Orang yang diberi Allah ilmu Para hukama mengatakan Ilmu itu terbagi dari tiga huruf Pertama ayin Yang kedua lam Yang ketiga mim Orang yang diberi Allah ilmu Berarti dia dapat tiga huruf Dapat ayin Dapat lam Dapat mim Ain Apa maksudnya ayin itu inayatullah Ditolong oleh Allah Orang yang berilmu Pasti ditolong oleh Allah Jangan ragu-ragu Dalam Al-Quran Allah berfirman Yarfa'illahu alladzina amanu Walladzina utul ilma Darajat Ain Inayah Orang miskin Tapi berilmu Terhormat Orangnya miskin Tapi dia berilmu Dia dihormati Orang cacat Ada bebatis Ada betangan Buta lagi Tapi hapa Al-Quran Dimuliakan Karena ilmunya Ini Pembenaran dari firman Allah Yarfa'illahu alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma Darajat Dengan ilmu Sesuatu menjadi mulia Dengan ilmu Sesuatu Akan mendapat pertolongan Pertama Inayatullah Ain Ditolong oleh Allah Yang kedua Lam Apa arti lam itu? Lutfillah Lutfillah Artinya Kelembutan dari Allah Orang yang punya ilmu itu Dapat kelembutan Daripada Allah Apa maksudnya Kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu Andai kata Mereka mendapat Satu musibah Mendapat sesuatu Yang tidak disenangi Itu disertai Dengan kelembutan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga musibah Yang besar itu Menjadi ringan Dirasakannya Orang kata berduit Ini susah Kata berduit Nah hatinya Nyaman orang Karena orang yang berilmu ini Walaupun yang kata berduit Dia dapat Lutfillah Kelembutan dari Allah Orang yang berilmu Kehilangan Sesuatu Orang yang kata berilmu Kehilangan sesuatu Tetapi orang yang berilmu ini Walaupun dia kehilangan sesuatu Tapi disertai dengan Lutfillah Kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga musibah Bagaimanapun Tidak terlalu terasa baginya Nah itu Lam Lutfillah Nah yang ketiga Mem Ilmu Mahabbatullah Nah Kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang berilmu Orang yang dicintai Allah Dalam sebuah hadis Diriwayatkan Bahwa Allah memberikan dunia Kepada orang yang dia cintai Dan orang yang Tidak dia cintai Dunia Kekayaan Itu bisa Allah berikan Orang yang dia cintai Sehingga ada orang-orang wali Kaya raya Nabi-nabi ada yang kaya raya Dan lagi Allah memberikan Dunia ini Man la yuhib Orang yang dia tidak cintai Karun Dibari Allah kekayaan Pada Allah sedikit pun Tidak ada cinta kepada karun Fir'aun punya kekayaan Orang-orang kafir yang kaya Karena dunia ini Allah berikan Kepada orang yang dia cintai Dan orang yang Tidak dia cintai Dan Allah tidak memberikan ilmu Kecuali kepada orang yang dia cintai Nah Kalau ilmu Allah tidak memberi Kecuali kepada orang yang dia cintai Kalau kita terbuka hati Terbuka hati menuntut ilmu Hadir ke majelis ilmu Selalu hati kita ingin Hadir di majelis ilmu Itu salah satu tanda bahwa Dalam diri kita ini Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah tidak akan memberi ilmu Kecuali Man yuhib Orang yang dia cintai Kalau orang yang tidak dicintai Allah Tidak akan dibukakan hatinya Untuk menuntut ilmu Orang yang tidak dicintai Allah Tidak dibukakan hatinya Menuntut ilmu Walaupun di sebarang rumah Walaupun di sebarang rumah Orang belajar ilmu Karena terbuka hatinya Menuntut ilmu Karena ilmu ini Hanya Allah berikan Kepada orang yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah Nah jadi ilmu Kita dengan ilmu itu Dapat pertolongan Allah Dengan ilmu kita dapat Kelembutan dari Allah Dengan ilmu kita dapat Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila kita berilmu Maka kita Insya Allah Karena akan masuk Kedalam api neraka Na'udzubillah Min zaliki Dalam sebuah hadis disebutkan Bahwa Allah Tidak akan memberikan ilmu Kepada seseorang Kalau untuk Mengazab seseorang itu Allah tidak akan memberi ilmu Kepada seseorang Yang ingin dia Azab orang itu Artinya Bahwa Allah itu Bila ingin mengazab Seseorang Pertama-tama Allah tutup hatinya Untuk ilmu Dalam dunia Kedatau buka-buka hati Untuk ilmu Nah ini tanda Tanda orang yang akan Mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Para hadirat yang dimuliakan Allah Itu salah satu Yang dilihat beliau Yang diperlihatkan Allah Kepada junjungan kita Dalam isra mi'araj itu Bahwa para itu Aksara ahlin nar Al-fukara Yang terbanyak penghuni neraka itu Orang fakir sekalinya Bukan fakir harta Fakirul ilim Fakir ilmu Fakir ilmu Anak sembahyang ini Kedat bisa Kedat ada ilmunya Sambahyang tarawahan Anak sembahyang hajat Kedat tahu caranya Empat orang sembahyang hajat Ku umpatan Anak sembahyang tasbih Kedat tahu ilmunya Maka orang sembahyang tasbih Empat sembahyang tasbih Ku umpatan juga Semua alih yang dilakukan itu Merdudah Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kadat belajar Belajar Sambahyang hajat itu macam apa Sambahyang tasbih itu macam apa Nah jadi Kalau orang ada sembahyang hajat Sudah ada ilmunya Orang sembahyang tasbih Ada ilmunya Kedat umpatan lagi Maka bila umpatan ini Walaupun bujur Tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bacaannya bujur Gerak-geriknya bujur Tapi ini umpatan orang Kedat ada dasar ilmunya Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah pentingnya ilmu Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu membukakan hati kita Untuk menuntut ilmu Sampai akhir hayat kita Karena Utlubul ilim Minnal mahdi illallah Tuntutlah ilmu Dari kecil Sampai kita wafat Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang selalu Berkecimpung Bergelut dengan ilmu Sampai akhir hayat kita Amin Ya Rabbul Alamin Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Habib salam Habibin Salam alaikum